hal yang berkaitan erat dengan syahwat kita makanya kalau kita masih berada pada syahwat yang daniyah atau ada syahwat yang rendah, pasti yang kita ingin ikuti yang membangkitkan syahwat yang berkaitan dengan itu, nah makanya semoga bentuk kehadiran kita disini adalah salah satu wujud anugerah Allah yang mengantarkan kita atau mengajak kita untuk naik menjadi yang memperhatikan atau lebih menyukai kepada hal-hal yang bersifat syahwat aliyah nah sebagaimana yang sudah kita ikuti dalam beberapa malam terakhir ini ya karena sebagaimana jasad yang membutuhkan asupan asupan agar senantiasa bisa berkembang dengan baik, ada gizi yang harus dikonsumsi maka batin kita pun demikian, nah apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam beberapa waktu terakhir itu adalah asupan-asupan yang dibutuhkan oleh batin kita oleh kolbu kita, ruhani kita agar bisa terawat kalau misalkan enggak, sama seperti jasad kalau misalkan tidak mendapatkan konsumsi yang baik, pasti ada yang rusak maka kalau misalkan kita tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari para guru kita yang arahnya itu memperbaiki hati kita, bisa jadi hati kita itu akan berpenyakit nah maka kita perlu bersyukur kita bisa diistikomahkan disini tapi syukur itu perlu kita bentengi ya karena jangan sampai syukur itu justru malah melahirkan merasa lebih baik gitu karena bisa hadir disini nah itu pun kita harus berhati-hati makanya di awal kita mengajak untuk sama-sama meluruskan niat kembali agar semata-mata kehadiran kita disini adalah lillahi ta'ala dan sebagaimana yang tadi disampaikan malam hari ini insyaallah kita akan membahas berkaitan atau penjelasan berkaitan dengan ahli tasawuf nah ini sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwasannya kita memang bukan ahli tasawuf ya tapi kita berusaha mengenali karakter berusaha mengenali bagaimana para ahli tasawuf itu menjalani kehidupannya nah itulah yang insyaallah akan kita dapatkan penjelasannya dari para guru-guru kita pada malam hari ini disamping kita sudah ada Buya Aldomi Putra Kerdos Akmali kemudian disampingnya beliau ada Buya Yunal Ehya Karimullah dan yang di paling ujun ada Buya Asri dan saya sendiri disini selaku host yang masih dalam masa trial gitu ya masih dalam masa training ya akhirnya kontraknya nyampe hari Jumat besok mohon doanya supaya lancar dan nanti diperpanjang baik supaya tidak mengelur-ngelur waktu kita langsung ke penjelasan yang akan disampaikan pertama oleh guru kita Buya Aldomi Putra kepada beliau di persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 illazhi allama al-Quran ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya ahad salli ala ahmad Allahumma ya ahad salli ala muhammad Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad liridai allahu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa khalifatihi al-mahdi fi al-alamin wa jami'i ikhwanihi sallallahu alaihi wasallam minal anbiya wal mursalin khususan sallallahu al-khasil waliyah al-mulkan alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam alayhi wasallam sultanul awliya sidi shaykh abdulqadir jilani kutub al-rabbani insya'ulillah lahum al-fatiha 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 al-hamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih memberi ruang memberi kesempatan kepada kita semua untuk menjalankan ibadah ramadhan qiyamun lair wahtolabul al-mi dan bermakrifat kepadanya amin ya rabbal alamin shalau dan salam kepada nabi sallallahu alayhi wasallam allahumma salli wa sallim mubarik ala firdaus sila'la miftahil jannati sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asbaihi al-musbitin bapak dan ibu teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya kita sudah dua edisi ya membahas terkait dengan taubat dan talqin ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya talqin talqin kemudian diiringi dengan taubat atau dalam bahasa lain itu taubat itu diiringi dengan talqin karena ada bimbingan di situ tapi sebelum itu mesti jadi pemahaman oleh kita seperti yang dikatakan oleh Abuya kemarin itu sebelum di talqin at-taubat yang dalam versi tazkiyatun nafsi itu berada pada tataran takhali nah itu yang dulu dibersihkan nah kemudian baru ditalkinkan kalimat tutayibah yang kemarin juga sudah kita lihat dan dijelaskan oleh Abuya panjang lebar kemudian juga jadi suatu pengingat untuk kita bahwa tidak semua kalimat yang didengar dari orang itu diamalkan tapi dijelaskan di sini bahwa kalimat atau zikir yang diamalkan itu adalah zikir yang ditalkinkan oleh seorang syih atau ditalkin oleh guru oleh mursid atau oleh waliyu mursid makanya ketika kemarin disebutkan bahwa dalam bab talqin itu juga ada argumentasinya argumentasinya sudah disebut ada hadis dan ada quran di quran itu surat muhammad itu nah itu menunjukkan wajibnya kita untuk pelajar tentang ilmu la ilaha ilallah yang disebut juga dengan bahasan tentang ma'rifatullah nah kemudian dalam pertaubatan itu juga disinggung kemarin ada taubatnya orang awam lalu ada taubatnya orang khas taubatnya orang awam seperti dijelaskan oleh buah kemarin itu kembali dari perbuatan maksiat kepada taat atau merasa taat atau dari perbuatan zamimah lalu kembali kepada merasa terpuji dan dari jahim ke sorga dan seterusnya ini kemarin sudah disebut bahwa dalam pertaubatan awam itu kemarin juga dibagi dua oleh Abu yang pertama taubatnya orang awam yang awam nya abidin dan yang kedua taubatnya orang awam yang awam nya adalah salikin kemudian kemarin juga dikaitkan dengan taubat khas taubat khas ini jadi perhatian ini taubat khas ini itu mesti dibimbing juga oleh orang khas ada kalah menarik sesungguhnya ketika kita membicarakan bab ini para wali para nabi dan rusul itu dalam kesejatiannya itu diutus kepada siapa kepada orang-orang khas sebetulnya kepada para wali sejatinya secara rohaninya walaupun secara umum kita pahami bahwa nabi dan rusul khususnya sayyidina muhammad s.a.w. itu diutus untuk semua umat untuk semua umat nah kadangkala ada umat yang bisa mencerna semuanya dan ada butuh penjelasan penjelasan dan ada kekhusus siatan ada yang khusus dan ada yang am yang kemarin juga disebut apa yang diminta oleh Sayyidina Ali itu bahagian dari kekhususan nah maka ilmu-ilmu yang khususan itu ini yang kita sebut orang khos mulai taubatnya atau taubatnya juga dibimbing oleh orang khos kalau bahasa sederhananya orang khos itu taubatnya dibimbing oleh awliya Allah awliya Allah taubatnya dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam oke betapa pentingnya kita membicarakan batalkin dan itu berkenaan dengan menghidupkan kolbu kata Imam Al-Ghazali itu bahwa menghidupkan kolbu itu sangat penting dan bahkan kalau katakan hayatul kalbi ilmun faddakhir hu menghidupkan kolbu itu ada ilmunya maka carilah ilmu untuk menghidupkan kolbu wa mautul kalbi jahlun faddtanib hu lalu matinya kolbu itu sebuah kejahilan itu mesti ditinggalkan mesti dijauhi maka ini catatan bagi siapa saja bagi siapa saja terutama bagi yang para jumlah kalau mau mempersiapkan diri jika kamu menjauhkan seseorang itu kepada Allah hati-hati kamu tidak bakal didekati oleh orang tapi jika kamu mendekatkan diri kepada Allah banyak orang yang antri gitu ya bib serius amat ya oke itu menghidupkan kolbu itu yang penting ilmunya dicari nah disini dijelaskan langkah awal untuk menghidupkan kolbu ada talqin dan ada taubat yang disampaikan oleh Abuya kemarin bahwa sudah menjadi pakaian kita setiap hari bahwa kita itu berada pada paling tidak itu makam taubat setiap hari bukan hanya taubat secara lahir tapi juga taubat secara batin itu yang mesti kita cari jangan sampai tidak atau kita sudah belajar pengetahuan tentang ini tapi kita tidak mencari ilmu tentang menghidupkan kolbu atau tidak mau praktek yang maunya adalah minta amalan terus amalannya apa amalannya apa ya tapi tidak diamalkan ini masalah maka lebih baik ketika dikasih amalan lalu mengamalkan mengistikomahi amalan itu kan yang paling berat bagi kita itu apa istikomah itu paling berat itu paling berat batnya istikomah makanya kita belajar dari situ buah dari istikomah itu banyak syarat orang dapat muklis awalnya juga istikomah istikomah itu dalamnya sabar sabar dalamnya rito dan seterusnya itu nah itu apa yang kita bicarakan kemarin oleh karenanya dikatakan talabu ahli talqin fardun bihayati kalbi bagi yang belum talqin itu mencari ahlu atau ahli talqin mencari mursid itu wajib hukumnya gunanya apa untuk menghidupkan kolbu itu poinnya untuk menghidupkan kolbu maka untuk menghidupkan kolbu perlu disiapkan diri perlu disiapkan kolbu itulah diribat sering dikalamkan oleh buyah persiapan persiapan peratalkin itu diribat mesti ngamalin yahayu yahayyum itu dalam rangka apa mempersiapkan diri untuk itu dalam rangka menggemburkan ardul kalbi itu bumi hati itu nah inilah kenapa dikatakan hadis nabi itu talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin kemudian ada tambahannya untuk ini yang dua ini ini ilmu hadis orang hadis ini juga orang hadis kalau saya orang hadas ini berhadis semua saya berhadas nanti tanya ini ini ahli hadis semua ini ada tambahan wal muslimah sebetulnya ketika dikalamkan wal muslimin itu sudah masuk semua sudah masuk semua artinya apa wajib menuntut ilmu itu hukumnya wajib nanti di apa diselah oleh buya asfi dia ingat kata pak suwito itu ada salah apa ilmu kok dituntut tuntut katanya kan ilmarhum ya ilmu gak salah apa-apa kok dituntut tuntut gitu ya ini kita apa mengenang guru-guru buya-buya ini kita hanya apa saya hanya beberapa kali bertatap muka dengan beliau tapi ya alhamdulillah berkesan juga saya masih ingat tetap muka dengan beliau itu beliau jadi asesor itu di padang kita hadir diceramain kita oke baik disini makna talabul ilmi faridhatun itu adalah ilmu tentang menghidupkan kalbu itu atau ilmu tentang la ilaha illallah seperti yang dikalamkan oleh ibni kathir itu ilmu tentang la ilaha illallah itu hukumnya wajib yang kemudian dikemas dalam bab ma'rifatullah mengenal Allah itu ilmu yang wajib wajibnya wajib apa wajib ain bukan fardukifaya tapi wajib ain person-person wajib dan belajarnya wajib dimulai itu semenjak balik dan akil balik dan berakal semenjak itu dimulai itu sampai kapan belajar ma'rifatullah itu sampai kapan sampai kapan kalau belajar S1 itu sampai skripsi belajar S2 sampai tesis belajar S3 sampai disertasi belajar ma'rifatullah ada ujungnya Faiz ada ujungnya kalau kita Bu Yayunal baca ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyak liyakin sembahlah Tuhan mu sampai yakin dalam makna tafsirnya apa sampai kamu mati enggak sampai yakin yakin apa bertemu dengannya sampai kita bermukalamah dengannya sampai kita bermusyahadah dengannya sampai lah kepada kalam orang itu sirih kembali ke gagangnya pinang kembali ke tampunya itu dia jadi gak bakalan selesai jadi gak ada cerita kalau sudah belajar ma'rifatullah udah saya udah khatam belajar ma'rifatullah gak penting gak ada perjalanan itu masih terus siapa bilang tadi sampai mati mati itu berhenti perjalanan enggak mati itu baru mengkodima perjalanan belum kelar itu masih ada tahapan tahapan berikutnya oke itu berkenaan dengan apa yang kemarin kita bahas tentang talqin dan taubat wajib sebetulnya wajib walaupun sebagian orang mengatakan nah itu sunnah saja tapi bagi orang yang belajar ilmu kema'rifatan wajib hukumnya wajib oke berikutnya nanti kita akan bicara terkait dengan aluh tesawuf dan ini juga berkenaan dengan apa kemarin kita bahas tentang taubat talqin juga akan disinggung semuanya sampai belakang juga akan disinggung itu tujuannya apa kembali lagi kepada proses awal kita itu apa yang sudah kita bicarakan kemarin dan tujuannya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena kita sudah nasabat kita telah lupa karena kita lupa maka diutuslah para nabi dan rasul para nabi dan rasul intikal ila rafiqil a'la kemudian masih ada warasatul ambiya bewaris para nabi nah itulah yang berdekatan dan mengikuti nabi itu teman-teman yang dirahmati Allah perlu kita pahami juga mengikuti nabi itu bukan hanya mengikuti zahirnya saja tapi mengikuti nabi itu zahir dan batinnya kalau zahirnya kita mengikuti nabi ya cukup lah kita ada jenggotnya kemudian apa jingkrang tidak cukup dengan itu lalu kalau bid'ah tidak cukup itu hanya akan mengeraskan hati saja kalau kita berdebat persoalan itu ada warisan Rasulullah yang sangat berharga itulah yang perlu kita cari warisan ruhani itu yang kita cari supaya kita bisa mengakses dan kita bisa tahu jalan pulang oke itu maka dimah kita selanjutnya ini Buya Yunal kita pindah bab ini terima kasih Buya Aldumi bagi Bapak Ibu yang punya kitab kita masuk bab Al-Faslusadis kalau di kitab hijau halaman 76 fasal yang yang ke-6 oke untuk menghemat waktu karena tadi sudah dimulai oleh Buya Aldumi nah sekarang kita langsung membaca teks kitabnya Bismillahirrahmanirrahim wabisanadikum al-muttasil ilal imam al-syeikh al-kutubirrabbani sultanil awliya al-syeikh abdilqadir al-jilani qala al-faslusadisu fi bayani ahli tasawwufi ini adalah fasal yang ke-6 menjelaskan tentang makna ahli tasawwuf nah sebagaimana yang disampaikan oleh host kita tadi kita pada malam hari ini akan membaca diri masing-masing apakah kita sudah masuk dalam kategori ahli tasawwuf atau masih kita mencoba untuk menjadi atau membaca-baca kriteria dari ahli tasawwuf itu walam yusamah ahlu tasawwufi illa litaswiati batinihim binuril ma'rifati wattawhidi dan tidak dinamakan ahli tasawwuf itu ahlu tasawwuf itu dengan ahli tasawwuf melainkan karena bersihnya batin mereka dengan nur ma'rifat dan nur tauhid atau li'annahum intasabu li'ashabi suffati atau ahli tasawwuf itu dinamakan ahli tasawwuf karena mereka biasanya dinisbatkan kepada ashabi suffah nah ini kelompok atau para sahabat nabi yang tinggal di emperan masjid nabawi yang diistilahkan dengan ahlus suffah atau ashab suffah atau li'lubsihim asufah li'l-mubtadi'i sufful ghanami bagi ahli tasawwuf yang pemula itu biasanya mereka menggunakan wall yang terbuat dari kulit domba kemudian untuk ahli tasawwuf yang mutawasid yang pertengahan biasanya mengenakan wall yang terbuat dari kulit kambing dan untuk ahli tasawwuf yang muntahi yang sudah makamnya tinggi itu biasanya menggunakan wall yang terbuat dari kulit kambing yang bagus yaitu wall yang berbentuk persegi 4 nah kondisi mereka atau kondisi ahli tasawwuf itu secara bautin itu didasarkan kepada tingkatan tingkatan ahwal mereka jadi ahli tasawwuf itu mereka punya tingkatan punya maratid nah demikian juga dalam hal makanan nah jadi ahli tasawwuf itu dilihat juga dari segi makanannya nah penulis kitab Tafsid Al-Majma' Itu mengatakan Nah ini nama kitab ya Nah penulisnya mengatakan Ahli zuhud Itu pantas Atau selayaknya mengenakan Pakaian, makanan Dan minuman yang kasar, yang keras Jadi Biasanya Ahli zuhud Menurut pengarang kitab ini Itu biasanya Mengenakan pakaian yang kasar Kemudian makanan yang Yang apa Yang keras Kemudian juga minuman yang Yang apa Yang minuman kebanyakan gitu ya Bukan minuman keras Tapi minuman orang kebanyakan maksudnya Nah air putih mungkin ya Nah itu biasanya Ahli zuhud itu ditandakan, dicirikan Dengan beberapa hal itu Wa yaliku bi ahlil ma'rifati Kullu layinin minha Dan seyukianya ahli ma'rifat Itu mengenakan Sesuatu atau pakaian yang Yang halus Atau segala sesuatu yang halus Dari Tiga hal tadi itu Nah Bukan Ini masih kasar ya Berarti belum Masih jauh dari ahlil ma'rifat Nah jadi Kalau untuk ahli ma'rifat Biasanya dulu Itu mereka mengenakan Pakaian yang halus Makanan yang lembut Dan minuman juga yang khusus Maka sesungguhnya Menempatkan manusia Sesuai dengan tempat mereka Itu bahagian dari sunnah nabi Supaya Seseorang itu Tidak melampaui Batas Makomnya Nah jadi Dulu ahli tasawuf itu Ditandai dengan Beberapa hal yang zohir Seperti yang Barusan kita sebutkan Ada lagi yang mengatakan Kenapa ahlu tasawuf Disebut ahlu tasawuf Karena sesungguhnya mereka Itu berada di Sof pertama Di dalam Hadroh ahadiyah Nah apa itu Hadroh ahadiyah Insya Allah Nanti akan dijelaskan Oleh Bu Yazul Asfi Nah sampai disini dulu Nanti insya Allah Kan kita bacakan lagi Apa ini Alhamdulillah Terima kasih Buya Aldomi Buya Yunal Buya Faiz Yang telah mengantarkan Sekaligus mengisi Kajian Ini Buya Aldomi Nggak bisa ngatur-ngatur Anda menjadi moderator Juga bisa Nanti kita pecat dulu Sofaisnya Alhamdulillah Ini beliau sedang Membahas tentang Ahli tasawuf Siapa lagi tertarik Dengan judul ini Buya Aldo Buya Yunal Istilah ahli Itu apa sih Misalnya Orang Misalnya Buya Aldomi Hari-harinya Membahas tafsir Maka dia Menjadi Ahli tafsir Kemudian Orang yang Hari-harinya Ngurusin Apa website Ahli Website Alimedia Faiz Gitu kan Atau orang yang Hari-harinya Membahas bin'ah Jadi ahli bin'ah Gitu kan Iya kan Iya kan Ahli bin'ah itu Orang yang hari-harinya Bahas bin'ah Ya ahli bin'ah Orang yang hari-harinya Bahas hadis Ahli hadis Nah ini ahli tafsir Maksudnya gimana nih Orang yang hari-harinya Membahas tafsir Sehingga Dikatakan Ahli tafsir Atau sebetulnya Dimaksud ini Bayan Sufi Nah Ahli disini Maksudnya apa Ahli Apa itu Buya Aldomi Ahli Belum Belum jelasin Ahli 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 Ada ahli bin'ah Ahli tafsir Ahli hadis Ahli laptop Ahli harddisk Ahli tasawuf Orang yang Membahas tasawuf Di kampus Profesor-profesor tasawuf Itu bisa dikatakan Ahli tasawuf Enggak Dengan Dengan Sisi itunya gitu Kan kita gak bisa Menafikan juga Jangan-jangan Secara akademis Bila memang ahli tasawuf Mbak tasawuf Tapi Di rumahnya Juga memang sufi Kan tiket kita Tidak bisa menafikan juga Gimana itu Benar itu Buya Asfi Jadi kalau kita Membicarakan Keahlian Dalam ilmu Itu seperti tadi Kalau kita Bicara keahlian Maka Mahkomnya dokter Kalau di kampus Iya Kalau Kita bicara Bab tasawuf Di kampus itu kan ada Satu jurusan Sekarang ya Jurusan tasawuf ya Ada kan Ada tuh Keluarannya tuh Mesti mursit tuh Gak tau yang ngajarnya Mursit Pak kak kak tuh Nah Artinya jika dilihat Dari sisi keilmuan Yang Sudah Ahli Di bidangnya Yang spesialis Di bidangnya Itu disebut Dengan Ahli Maka apapun Ditanyakan tentang dia Berkenaan dengan itu Itu bisa dijawab Semua itu Makanya Kalau Bapak ibu ada pertanyaan Tentang fatwa-fatwa Itu tanya Buya Asfi Itu dijawab semua itu Nah dia mufti Ahli fatwa Ahli fatwa ya Tapi Di sini Yang dimaksud itu Bukan sebatas ahli yang seperti tadi Tapi kita ingin jelaskan Sufinya Orang yang disebut Ahli tasawuf itu bagaimana Atau dalam bahasa lain Penciriannya apa Kemudian Dalam bahasa lain Jangan disebut Khususiatnya apa Tanda-tandanya apa Ini kalau kita sebut Orang ini Ahli tasawuf Tapi yang kita sebut Ini bukanlah ahli Dalam keilmuan Yang seperti tadi Disebut oleh Buya Asfi Tapi ini juga Berhubungan dengan prakteknya Kalau dalam Bahasa Metodologi ilmu itu Ada dasain dan dasolen Itu bahasanya Uminora itu Dia dosen itu Ya Kata beliau apa Dasen dan dasolen Ada teori Ada fakta Teorinya mengetahui tentang Ilmu ketesawufan Lalu faktanya Dia juga mempraktekkan itu Inilah yang kita Yang ingin dituju oleh kalam ini Kita membicarakan ahli itu Jadi tidak hanya Sebatas kalam-kalam saja Tidak hanya sebatas Apa namanya Keilmuan saja Tidak Tapi ada prakteknya Sedikit banyaknya begitu Buya Asfi Sebetulnya Buya Asfi Mau jelaskan lebih jauh itu Tapi dia tadi sudah bilang kan Ini siapa yang mikrofon Bisa saja jadi moderator kan Gitu katanya Kita berharap Bila tidak jadi moderator kan Dia mau jelasin juga itu Yang mudur Yang mudur Oke lanjut Bu ya Itu Apa yang dilanjutin Baru judul tuh Kita ketemu Jangan bikin pertanyaan lagi Aduh ini dari judul Dari paragraf pertama saja Beliau sudah memberikan kisi-kisi Walam yusamma Ahlut tasawwufi Illa li tasfiati batinihim Binuril ma'arifah Wa tawhid Belum layaklah Seseorang itu Dikatakan Ahli tasawuf Kalau belum bening batinnya Dengan cahaya Kenal kepada Allah Dan tawhid Berat ternyata Berat ternyata kan Terus arti sufi Yang di judul video kita Itu apa dong Apa dong Datuk-daduk Nah Tanggung jawab Di judul video kita kajian ini Ngobrol apa Ngopi Bareng Ngobrol pinter Ala sufi Sufi suka ngobrol Ngobrolnya pakai sir Aduh Ya tergantung ya Orang mendeskripsikan Sufi dan tasawuf itu Mirip dengan Dia sampaikan Buya Yunal tadi tuh Inna inzalan nasi Min manazilihim Minasunna Memposisikan orang Sesuai mangkomnya itu Memperken merupakan Bagian dari sunnah Nah kita mau pakai Standar apa nih Tentang sufi ini Sufi dalam Anasalik Boleh silahkan Sufi dalam artian Mutawasid Silahkan Sufi dalam artian Seperti kelasnya Si Yusya Dukadir Jilani Ya silahkan Nah jadi Sebenarnya Definisi-definisi Sufi setiap zaman Itu berbeda-beda Contoh Kita buka kitab Arisa Laku Syariah Ketika beli Mendefinisikan Tasawuf dan sufi Itu Ulama-ulama Ketika Mendefinisikan Sufi itu Berbeda-beda Karena persoalannya Sufi itu Bukanlah urusan Yang dapat Didefinisikan Secara akademis Aslinya begitu Yang bisa Didefinisikan Istimologinya Tapi Hakikat sufi Karena dia itu Tasawuf itu adalah Rasa Maka yang bisa Mendefinisikan Tasawuf itu Hanya rasa Maka beragamlah Definisi para ulama Ketika membahas Tasawuf Imam Junid Ditanya tentang Tasawuf beda Imam Ghazali Ditanya tentang Tasawuf beda Imam Kusyairi Ketika Mendefinisikan Tasawuf beda Ini Si Yusya Mendefinisikan Tasawuf Sesuai Makaom beliau Batinnya Bening Penuh Cahaya Ma'rifat Dan Tauhid Nah Terus Gimana dong Kita Kita kan Mau Menisbat ke Sufi Kayaknya Jauh banget Gitu kan Ini buat Zuhud aja Kata beliau Kata menukil Dari Kitab Tafsir Majma' Selai Selayaknya Ahli Zuhud Itu Kalau Menggunakan Pakaian Itu Ya Pakaian Yang Kasar Ya Gitu Pakaian Itu Ya Pakaian Yang Kasar Ya Gitu Kok Begitu Gitu Ini Kasar Ini Lagi Zuhud Lagi Belajar Gimana Berarti Sebetulnya Itu Betul Pengalaman Si Fulan Si Imam Ketika Menjalani Bab Zuhud Memangnya Imam Abu Hassan Shazili Enggak Zuhud Orang Konglomerat Kok Kaya Imam Ghazali Imam Ghazali Sebelum Beliau Itu Eh Pokoknya Para ulama Ulama Itu Kan Banyak Yang Itu Kaya Kaya Secara Harta Siapa Lagi Osman Bi'afan Kaya Kaya Ibn Rabbi Pun Juga Kaya Untuk Mengukur Kekayaan Materi Pada ulama Ulama Silam Itu Gampang Dalam Ilmu Filologi Itu Kita Diberikan Sejarah Bahwa Kertas Pada Masa Silam Itu Mahal Minta Ampun Orang Sudah Punya Kertas Yang Berim Itu Zaman Dulu Sudah Sudah Kaya Orang Beli Mobil Mahal Kertas Pada Masa Silam Jadi Ulama Ketika Masa Mereka Itu Menulis Kitab Itu Karena Mereka Kaya Kuat Secara Ekonominya Jangan Dikira Kita Ulama Dulu Membeli Kertas Itu Kayak Zaman Sekarang Yang Begitu Mudahnya Beli Tempat Fotokopi HVS Apalagi Banyak Murah Zaman Dulu Beli Kertas Itu Beli Beli Mahal Zaman Sekarang Mahal Mehong Benar Itu Saya Masih Ingat Di Kampung Dulu Orang Punya Tasir Jalalen Itu Harganya Jual Dua Ekor Kerbau Jalalen Benar Itu Ini Beliau Imam Norabillah Misalnya Menulis kita Futuat Makiah Itu Berapa Kalau Versi Cetak 9 Jili Kalau Versi Manuskrip Itu Banyak Tebel Menulis Tasawuf Menggunakan Kekayaan Menulis Tasawuf Dibergingi Oleh Ekonomi Yang Kuat Berarti Kan Gak Ada Korelasi Sebetulnya Bab Harta Dengan Zuhud Gak Ada Hubungan Sebetulnya Pakaian Seperti ini Belum Menggambarkan Selayaknya Orang Yang Zuhud Itu Kalau Menggunakan Pakaian Itu Yang Kasar Kebayangkan Goni 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 Di Pasar Keremah Jati Goni Yang Coklat Pakailah Kayak Ini Besok Dulu Namanya Kain Marekan Kain Marekan Kalau Dijait Pake Jalum Gede Jempol Terus Makan Kalau Bisa Makanya Basi Gitu Barangkali Maksudnya Apa Tadi Boyunal Makannya Makan Keras Minum Minum Keras Gitu Juga Jadi Tidak Begitu Aslinya Yaitu Menyesuaikan Ini Ungkap Kita Kalau Menerjemahkan Menerjemahkan Kelima Seperti Ini Seakan Akan Kalaupun Bisa Gunakan Seperti Ini Bukan Bukan Berarti Seidih Seidih Bukal Dijalani Begitu Enggak Mungkin Beliau Pake Lusuh Enggak Enggak Aja Kan Kita Berpakaian Itu Kan Bagian Dari Tahadus Bin Niamah Juga Ini Ini Meskipun Gak Ada Kancing Nih Meskipun Belum Itu Meng Belum Hati Tidak Tidak Antara Kena Tidak Gimana Artinya Zuhud Tidak Korelasi Dengan Mazahir Mazahir Tampak Luar Tidak Ada Korelasinya Kata Saufan Tidak Ada Hubungan Dengan Penampilan Penampilan Tidak Ada Hubungan Ya Emangnya Kita Kalau Memiliki Harta Yang Dikit Berarti Dia Sudah Zuhud Tidak Belum Tidak Orang Seperti Itu Bisa Rakus Saking Rakus Habis Artanya Saking Rakus Habis Habis Sudah Dimakan Semua Jangan Yang Kayak Itulah Saking Dia Tidak Mau Utama Ya Masih Kelihatan Artanya Tinggal Dia Beri 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 Berarti Definisi Seperti Ini Definisi Kalau Bahasa Kita Bahasa Mubal Kalau Bisa Sampai Sampai Segitunya Loh Bukan Berarti Harus Dipraktekin Begitu Nanti Patah Keribat Pake Baju Goni Habis Ngaji Semalam Goni Terus Bawah Goni Dikasih Berkepala Apalagi Apalagi Walaikum Kalau Zuhud Harus Dilatih Dengan Pakaian Seperti Itu Kemudian Ahlum Arifah Boleh Agak Lembut Dikit Itu Gaya Bahasa Itu Uslu Bahasa Bukan Sebenarnya Harus Seperti Terus Gak Boleh Misalnya Seorang Mursyid Seorang Kekasih Allah Bawa Mobil Alphard Gak Gitu Boleh Gak 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 Sudah Ontel Nah Ini Baru Yang Menarik Nih Lihat Jadi Sebetulnya Dengan Sufi Itu Orang Yang Berada Di Soh Pertama Di Hadrat Keesaan Mutlaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Lagi Yang 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 Mirip Dengan Puasa Kemarin Puasa Hakikat Puasa Khawas Yang Kita Loncat Sebelumnya Itu Gak Ada Lagi Lirikannya Kepada Sadian Allah Nah Itu Baru Itu Baru Alu Tasawuf Nah Orang Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Murni Sudah Bening Tasawufnya Sudah Asli Tasawufnya Sudah Betul-betul Sufi Orangnya Maka Disitulah Pantas Dikatakan Oleh Imam Zahabi Pernah Mengatakan Orang yang mencaci Orang yang mencuma Orang yang Melecehkan Para Sufi Maka Orang Seperti Itu Kena Terkena Oleh Hadis Hadis Apa Hadis Siapa Yang Memusuhi Waliku Maka Berarti Dia Menantang Untuk Berperang Kata Allah Itu Kalau Sudah Asli Sufinya Kalau Sufi Sufian Ya Gak Gita Gita Gini Sufi Sufian Sufian Apa Lagi Patabah Patabah Ditanyain Patabah Lagi Bersufi Lagi Bersufi Patabah InsyaAllah Oh ya Sebelumnya Kita Sapa Dulu Ada Tuan rumah Kita Datang Jauh Dari Thailand Ada Kakak Kita Kak Kita MasyaAllah Ini Tuan rumah Yang Lama Ilang Nih MasyaAllah Thailand Bertasau Beliau Disana Tugasnya Apa Duta Salawat Tugas Si Thailand Gimana Itu Orang Thailand Bicak Salawat Ya Kebayang Bahasanya Tapi Kalau Pas Di Salat Indah Bahasanya Walaupun Ya Kalau Di Orang Thailand Itu Bagi Mereka Intonasi Mereka Sudah Bagus Kita Yang Asing Telinga Kita MasyaAllah Apa Bahasa Thailand Selamat Datang Gak Oh Sedekap Ini Baik Ada lagi Kayaknya tambahan Dari Buya Alda Ini Banyak Sekali Ini Mas Lata Sauf Ini Ada Ada Baik Disini Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Buya Asfi Bahwa Bahwa Alutasauf Itu Yang Nah Ini 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 Menarik Disini Tidak Disebutkan Bening Kolbu Tapi Disini Disebutkan Batinnya Yang Bening Bukan Kolbu Kalau Kolbu Itu Masih Toriqoh Tapi Ini Babnya Sudah Batin Dan Bahkan Batinul Bawatin Sehingga Itulah Kenapa Bisa Mencapai Apa Yang Disebut Dengan Bin Nuril Ma'rifah Wabin Nurit Tuhid Itu Yang Kesehatiannya Maka Ujungnya Itu Adalah Orang Yang Berada Pada Sof Awal Fi Hadrah Al Ahadiyah Oke Setelahnya Itu Membicarakan Tentang Sejarah Tesawuf Sejarah Tesawuf Sejarah Tesawuf Pertama Itu Dinisbahkan Kepada Ahlu Sufah Para Sahabat Yang Tinggal Di Emperen Masjid Nabawi Itu Penisbatan Kata Lalu Dikatakan Tadi Kata Sufah Itu Dari Suf Suf Wall Lalu Tadi Disebutkan Dulu Orang Bertasawuf Itu Ada Tingkatan Tingkatannya Kalau Dia Murid Dia Pakai Dulu Pakai Yang Kasar Dulu Kita Bicara Dulu Nah Kemudian Ada Tingkatan Berikutnya Pakaian Berikutnya Dari Kulit Kambing Dari Bulunya Itu Dari Domba Dari Wall Kita Kan Mahami Wall Itu Kasar Ternyata Wall Itu Ada Yang Mahal Mahal Nah Yang Mahal Yang Halus Itu Itu Yang Dipakai Oleh Orang Orang Yang Dalam Tanda Kutip Untuk Membedakan Posisi Sebetulnya Dia Sudah Berada Pada Mangkom Menjadi Mursid Atau Bahkan Menjadi Para Kekasih Allah Kalau Para Kekasih Allah Apapun Pakaiannya Tidak Ada Efek Lagi Tidak Masalah Tapi Kalau Kita Mau Belajar Kenapa Yang Ditunjukkan Disney Wall Kasar Apa Itu Rahasianya Bukan Soal Mereka Juga Tidak Bisa Beli Yang Lain Walaupun Secara Faktanya Sulit Secara Ekonomi Tapi Disitu Itu Juga Membicarakan Bagaimana Mengikis Nafsiyah Disitu Mengikis Nafsiyah Kalau Kita Bicarakan Zaman Sekarang Zaman Sekarang Aja Setahun Itu Bisa Ganti Berapa Kali Baju Kalau Dulu Satu Aja Baju Udah Lumayan Saya Masih Ingat Dulu Waktu Sekolah SD Itu Celana Merah Itu Pakai Kacamata Di belakang Masih Ingat Kita Ada Kacamatanya Itu Secara Historisnya Begitu Dan Bahkan Sampai Sekarang Masih Ada Ini Di Luar Negeri Itu Orang-orang Alutasow Pakai Yang Tadi Disebut Oleh Buyayunal Asoful Murabba Itu Pakain Yang Ditempel Tempel Itu Kayak Apa Ya Ada Segi Segi Empat Lalu Ditempel Lagi Dengan Yang Lain Segi Empat Yang Lain Coba Ada Itu Alutasow Di Luar Sana Pakaian Pakaian Begitu Pakaian Ada Warna Warni Warna Warni Itu Pakaian Pakaian Itu Diri Sisi Pakaian Lalu Sisi Makanan Juga Begitu Tadi Yang Sudah Juga Dijelaskan Oleh Abu Ya Kenapa Ditepah Dulu Dengan Makanan Makanan Seperti Itu Nah Kadangkala Ini 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 Juga Jadi Pertanyaan Juga Bagi Kebanyakan Orang Coba Perhatikan Ustadz Ustadz Asatis Asatis Makanannya Enak Enak Ya kan Banyak Itu Kenapa Itu Orang Pada Gak Nyadar Dia Lihat Depannya Banyak Makanan Banyak Kopi Gitu Kan Padahal Ini Sumbangan Semua Nah Itu Orang Gak Paham Itu Pulgar Amat Ya Ya Begitu Ini Semuanya Ya Amin Allah Nanti Kita Akan Makan Bareng Bareng Sabar Jadi Itu Yang Mesti Juga Jadi Perhatian Kita Awalnya Ditepah Dulu Diri Ini Jadi Gak Bisa Langsung Jadi Gak Bisa Langsung Nerima Kan Itu Yang Ditepah Mungkin Kita Dilatih Dulu Makannya Gini Makannya Sedikit Sedikit Dulu Ya kan Nanti Kalau Nah Ini Terjemahan Bahasa Minam Yang Begini Katiko Ado Jangan Dimakan Katiko Nda Ado Baru Dimakan Terjemahan Ini Bahasa Minang Terjemahan Indonesia Apa WSV Kalau Sudah Ada Jangan Dimakan Kalau Enggak Ada Baru Dimakan Itu Latihannya Itu Sarat Makna Filosofis Disitu Ntar Cari Aja Maknanya Kalau Ada Jangan Dimakan Kalau Enggak Ada Baru Dimakan Pusing Selamat Pusing Itu Terjemahan Dari Bahasa Minang Yang Ini Jadi Kita Ditempat Dulu Sama Nanti Orang-orang Suluk Itu Coba Orang-orang Suluk Itu Bisa Gak Dia Beli Makan Banyak Bisa Tapi Ini Sedang Dilakukan Training Kolbu Training Kolbu Itu Ikuti Aturannya Aturannya Apa Makannya Dikit Tidak Ada Lauknya Pusingkan Enggak Ada Daging Enggak Ada Ikan Yang Ada Telur Juga Enggak Ada Pomi Enggak Boleh Enggak 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 Kata Dokter Minum Enggak 8 liter Sehari Nah Itu Kalau Boleh Ntar Diuji Kalau Nguji Tes Minum 8 liter Kerjanya Kamar Mandi Kizikirnya Kapan gitu ya itu tempatnya begitu coba bayangin tuh ini kita kasih ilustrasi ini ya para murid itu dikasih makannya nasi dikit kemudian nasi sambal dikasih sayur kalau guru makannya ada ayam ada telur kenapa itu nah itu tuh itu ilustrasi dari ini kalau sedang di tepah itu ikutin pendidikannya ikutin sama kayak apa pendidikan militer juga begitu kalau sudah keluar pangkatnya masih jadi dididik enggak seperti tiarap masih begitu enggak coba tuh kenda sekarang enggak ada disuruh lagi tiarap tiarap lalu masuk gorong-gorong enggak lagi kan nah sekarang enggak sekarang malah nyuruh malah nah jadi begitu kalau kita sedang dilatih kalau kita sedang di training ya ikutin aturannya jadi itu dia sampai kapan sampai kita ahli nah di bab ahli ini ini kalau kita gunakan istilah S1 S2 S3 tadi itu biasi S1 itu malak itu S2 itu malakut S3 Jabarut Profesornya di Lahut Gitu Udah Oke sekarang kita lanjutkan kalau kita lihat tekst Tasawuf nanti bisa dituliskan Tasawuf itu dia punya beberapa huruf dalam bahasa Arab ya ada tak shot Wow dan fa Nah ternyata masing-masing huruf dari istilah Tasawuf itu dia punya singkatan dan punya makna yang sangat dalam Nah jadi sekarang kita akan lanjutkan membaca kitab kitab ini makna dari tasawuf Bismillahirrahmanirrahim falafzut tasawufi arba'atu ahrufin atta'u wasadu walwawu walfa'u maka lafaz kalimat tasawuf nah seperti yang dituliskan oleh Ustaz Faiz tadi tasawuf arba'atu ahrufin terdiri dari empat huruf yaitu huruf ta'u sod waw dan fa'u nah masing-masing punya makna fatta'u minat tawbati maka huruf ta'u dari kalimat tasawuf itu terambil atau singkatan dari tawbah tawbat wahiyya ala wajhain dan tawbat itu pun mempunyai dua sisi yaitu tawbatil zahiri wa tawbatil ba'atini yaitu tawbat zahir kemudian tawbat ba'atin fatta'ubatul zahiri ayyarji'a bijami'i a'da'ihi a'dzahirati minal dhunubi wa'adzama'imi ilal ta'ati wa minal mukhalafati ilal muafakati qawlan wa fi'lan maka tawbat zahir nah jadi tawbat itu pun ada dua ada tawbat zahir maka tawbat zahir adalah seorang hamba kembali dengan semua anggota badannya yang zahir dari perbuatan-perbuatan dosa perbuatan-perbuatan yang tercelah menuju perbuatan ta'at kemudian kembali dari mukhalafat mukhalafat itu itu maknanya pelanggaran-pelanggaran ilal muafakat menuju kepatuhan qawlan wa fi'lan baik berupa perkataan dan perbuatan nah itu tawbat zahir watawbatul ba'atini sementara itu tawbat ba'atin adalah ayyarji'a bijami'i atwaril ba'atini anil mukhalafatil ba'atinati ilal muafakati bitasfiatil qalbi nah apa yang dimaksud dengan tawbat ba'atin seorang hamba kembali dengan semua makam-makam ba'atin yang dia punya dari mukhalafatil ba'atinah dari mukhalafah yang bersifat ba'atin ya pelanggaran-pelanggaran tapi yang sifatnya ba'atin ilal muafakati bitasfiatil qalbi menuju kepatuhan kepatuhan batin dengan cara mensucikan atau membersihkan qalbu wa'idha hasala tabdilul dhamimati ilal hamidati faqad tamma makamu ta'i nah ketika sudah didapatkan adanya penggantian sifat-sifat yang tercelah menuju sifat-sifat yang terpuji maka sungguh sempurnalah makam ta' dari kalimat tasawuf itu wa'yasummu nahu atau yusammu ya yusammu nahu ta'iban dan mereka para ahli tasawuf itu menamakan orang yang lulus di baptaknya sebagai ta'iban sebagai orang yang bertawbat kemudian wasadu minas safai kemudian huruf yang kedua yang terambilkan dari safa nah safa itu artinya bersih suci nah safa itu pun atau kesucian itu pun ada dua jenis ada kesucian qalbu dan ada kesucian sir nah ini lagi-lagi ada istilah sir kesucian sir fa' safa'ul kalbi ay yusafi ya kalbahu minal kaderati albashariyati mitlul alaqat التي tahsulu fi alqalbi min kathratil akli wa shurbi minal halali wa kathratil kalami wa kathratil nawmi wa kathratil mulaahazat الدunyawiyyati mitlul hubbi ziyadatil kasbi wa ziyadatil jima'i wa ziyadati mahabbatil awladi wa ahlihi wa nahwi dhalika minal manahi annafsaniyati nah kesucian qalbu maksudnya adalah seorang hamba mensucikan qalbunya dari kotoran-kotoran basyariyah kotoran-kotoran kemanusiaan manusiawi kotoran-kotoran yang sifatnya basyariyah mislul alaqat seperti hubungan yang terjadi di dalam qalbu atau alaqah-alaqah yang terjadi di dalam qalbu misalnya seperti hobi makan wa shurbi dan minum dari yang halal maksudnya banyak makan dan minum dari yang halal wa kathratil kalam dan sering hobi berbicara wa kathratil naum dan hobi tidur wa kathratil mulahazatin dunyawiyyati dan sering bergaul dengan hal-hal yang bersifat duniawi mulahazat terlalu terlalu fokus dengan hal-hal yang bersifat duniawi seperti misalnya suka suka mencari pekerjaan maksudnya enggak enggak nambah usaha kemudian ziyadatil jima hobi apa apa nah hyperseks ya wa ziyadati mahabbatil awlat kemudian terlalu cinta terhadap anak-anak dan keluarga dan hal-hal yang mirip dengan itu dari larangan-larangan yang bersifat nafsiyah wah tasfiatul qalbi min hadihil qadarati la tahsulu illa bimulazamati zikrillahi ta'ala bit talqini jahran fil ibtidai ila ayyablu gha maqamal haqiqati nah pensucian qalbu dari kotoran-kotoran ini tidak akan berhasil kecuali dengan melazimkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat talqin dari guru jahran secara jahar fil ibtidai di permulaan ila ayyablu gha sampai seseorang itu apa sampai seseorang itu mencapai maqam hakikat sebagaimana yang difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim innama almu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat sekulubuhum hanya saja yang disebut orang-orang mu'min itu adalah orang-orang yang ketika nama Allah disebut maka kalbu mereka bergetar ayy khasyyat kulubuhum artinya kalbu mereka merasa takut wal khasyyatu la takunu illa ba'dan tibahi al-qalbi min naum il-ghaflati wa tasqilihi dan rasa takut itu tidak mungkin ada kecuali setelah bangunnya kalbu dari tidur kelalaian wa tasqilihi dan mensucikannya fa yungkasyufihi suwarul ghaibi minal khayri wa syari nah ketika kesucian itu sudah muncul sudah ada fa yungkasyufihi maka akan terukirlah di dalam kalbu itu gambaran atau bentuk-bentuk hal yang ghaib dari kebaikan dan keburukan kama waroda al-alimu yungkasyu wal-arifu yuskalu nah sebagaimana yang pernah disebutkan oleh para ahli tasawuf seorang alim itu maka kalbunya akan diukir sementara seorang arif itu kalbunya akan yuskalu akan disucikan kemudian kesucian sir nah apa maksud dari kesucian sir nah yang yang dimaksud dengan kesucian sir adalah menjauhi dari membahas segala sesuatu yang salain Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintainya dengan cara melazimkan asma'id tauhid nah dengan cara membiasakan membaca asma'id tauhid nah asma'id tauhid itu 12 lafaz yang harus dibaca oleh seorang apa seorang salik sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Bia Aldomi di beberapa pertemuan sebelumnya bilisani sirrihi dengan lisan sirnya wa idha hasalat hadhi taswiyatu faqat tamma maqam al-sadi nah ketika sudah didapatkan kesucian ini kesucian hati ini maka sempurnalah maqam sat dari kalimat tasawuf wal-wawu minal wilayati sementara huruf waw itu adalah singkatan dari wilayah kewalian tatarattabu nah huruf itu adalah singkatan dari wilayah atau walayah kewalian yang akan muncul di atas kesucian jadi setelah suci nah baru nanti muncul istilah walayah kama kala ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 62 ala ketahuilah bahwasannya para wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka juga tidak akan bersedih wa natijatul wila demi ramadhan aplikasi kita jadikan aplikasi untuk sigap pelanjakan ramadhan sigap pelanjang untuk keluarga diri sendiri atau teman diskonnya sepadan dari aplikasi untuk sesama ya jelas masih kolbu atau latawif itu semuanya masih nafsi ya semua titiknya ini nafsi semua diri semua masih belah kolbu kan masih disitu nah lalu sucinya kolbu itu juga suci dari semua kekotoran kekotoran yang tadi kita sebut itu semuanya kotor semua itu bahasanya semuanya itu memenuhi kolbu semua dan seseorang tidak akan sampai kepada wilayah itu kolbunya tidak akan mungkin sofi tidak akan mungkin bening kecuali dia mesti meladimkan zikir yang ditelkinkan atau di awal disebut apa disebut apa ketika berada di pada wilayah kolib maka biasakan di situ zikirnya kalimat la ilaha illallah wilayah kalib la ilaha illallah tulisan kemudian la ilaha illallah itu nanti akan nimbus kolbu maka di kolbu zikirnya Allah Allah baru tuh jadi apa yang itu fungsinya talqin itu mesti itu supaya ada ketersambungan dan supaya itu juga bisa membeningkan kolbu itu syaratnya jadi bacaan zikirnya itu dijaharkan makanya la ilaha Allah itu jahar jahar dulu la ilaha illallah nah jahar dulu nanti ada zikirnya itu la ilaha illallah jahar supaya dia tenang dia coba rasanya apa setelah kita zikir la ilaha illallah tenang gak nah itu bukti itu kalau gak tenang berarti masalah dia itu perlu di talqin gitu ya baik kemudian apalagi ini kalau kita membicarakan bab kolbu ini kalau kolbu pembicaraannya oleh orang alim kalau orang alim bicara kolbu dia ngukir mengukir dia di dalam kolbu ini tapi kalau orang arif dia gak mau ngukir dia hapus semua ini yang kita sebut ribat itu ngaji bukan untuk ngukir tapi ribat itu ngaji untuk ngapus supaya jadi nol itu dia kemudian sofa usir sirnya yang bening bagaimana sir yang bening sir yang bening itu terjauh dari keinginan kepada selain Allah maka kalau begitu naik dari level kolbu mulai nembus dia ke sir itu ketika kolbu sudah bisa dikalamkan hasbi rabbi jalallah ma fi kolbi ghairullah nah kalau sudah ada demakom itu dia ntar tembus itu kolbunya tembus itu ke dalam dan apa mahabbahnya hanya kepada Allah maka disitu saya kata kuncinya ada mahabbah cinta cinta makanya kalau bab cinta itu rahasia enggak rahasia jadi biasa itu bab cinta itu pakai rahasia rahasia lalu di sir itu dia memulazamahkan atau mengistiqomahkan asma'u tauhid asma'u tauhid yang tadi sudah disebut oleh Buya Yunal asma'u tauhid itu ada dua belas ada yang asal ada yang furuhnya diantaranya ada la ilaha illallah ada huwa ada hayyu ada qayyum ada basit ada muhaimin nah nanti ada di belakang itu dijelasin satu-satu itu kapan dimana posisi membaca la ilaha illallah dimana posisi membaca hayyu qayyum membaca huwa ada antar di belakang tapi enggak tahu apakah kita sampai nanti ke sana ya kalau enggak nanti kita sambung lagi selesai dalam sirnya maka sempurnalah disebut dengan makom sor kemudian waw waw itu walaya kalau orang ini makanya ada urutannya tak itu masih tatanan syariat kemudian masuk bab ketorikotan sot setelah itu sudah bening kolbu sirnya sudah oke ujungnya apa wali jadi wali Allah itu enggak ada di kolbunya kecuali Allah enggak ada di sirnya itu selain Allah ya tidak ada hubbud dunianya enggak ada lagi dan bahkan musyahadahnya itu hanya Allah jadi musyahadahnya enggak musyahadah melihat kundur melihat jin melihatin kol bu orang gitu ya itu norak itu kata sasad faiz saya nyampein apa yang saya nyampein faiz itu norak yang begitu-begituan ya nah kamu habis begini-begini-begini ya enggak-enggak begitu selesai dia urusan itu masuk dia pada bab kewalayahan wali dia maka kalau kita bicara indikator wali itu sederhana kalau kita lihat begini sederhana indikator wali itu mafiqalbihi illallah sederhana kalau makan sederhana mahal enggak ya mahal kalamnya yang mudah makan yuk dimana sederhana ntar mau bayar pusing tuh nah bab ini juga begitu kita mengalamkan begini sederhana juga tapi ngerjainnya ngerjainnya kalau bubending itu ya kalau itu yang yang sering kita sebut juga apapun kalam orang wajahnya enggak berubah itu secara fisik begitu orang puji enggak begini iya kan orang apa caci enggak sedih gitu ya enggak ada perubahan biasa aja biasa aja kita kan lagi berusaha untuk itu tapi kalau orang marah kepada kita perubahan wajah langsung kan ternyata kita belum sampai disitu gitu kan sederhana tuh ukurnya tuh dimana kitanya nah kalau apalagi kalau sudah masuk bab wali kalau sudah masuk kewalian orangnya bagaimana ala inna awliya tinggi tapi kerja kakak bagaimana mau lamar anak orang nah gitu memang bukan soal itu tapi kan kita masih masih dimalak masih dimalak jasad masih terasa malak masih dimalak jasad masih terasa kerja yang enggak kerja cari kerja ya kerja itu instrumen untuk menguatkan jasadiyah ini untuk beribadah kepada Allah kerja ya kerja 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 jadi kalau sudah jadi wali sudah begini kalau sudah jadi wali dia nah itu yang tadi katakan Buya Yunal itu kalamnya itu dia apa dia berkalam sudah Allah yang berkalam mendengar sudah Allah yang mendengar sudah kembali dia semuanya lah ini belum sampai disitu tapi sudah mengalamkan yang demikian nah itu dia itu gunanya kita belajar yang beginian ini supaya kita bisa membersihkan kolbu jadi kalau wali itu dia membersihkan semuanya selain Allah semuanya selain Allah kalau kemarin Buya Asbi mancing-mancing bersoal Fuad itu di Fuadnya sudah bersih sudah bersih Fuadnya jadi Fuad itu tidak lagi memandang dunia sudah gak hubungi dunia lagi dan Fuad dan bahkan Fuad sudah tembus dia ini kan langsung loncat kepada sir ini sudah loncat ke sir dia jadi sir itu juga kundu dibersihkan tidak ada tujuan selain Allah tidak ada pandang yang dipandang kecuali hanya memandang Allah subhanahu wa ta'ala nah berikutnya fa fa na'fi Allah fi Allah nah ini tingkatan berikutnya ini kalau para wali para wali itu biasanya banyak fa na'fi Allah itu nah ini kita kasih clue pertanyaan untuk buya asfi buya asfi nah gitu ya kita pegang mix buya asfi ini kan disini ada fa na'fi Allah ini kan kalau kita baca kita apa lato'ifun minan itu kan ada vila ada bila ada ma'allah gitu ya nah itu sebentar lagi buya asfi jelasin itu kepada kita kita serahkan ke buya asfi itu belum aku maneh bu ya belum aku tadi kan katanya kalau belum cicipi gak boleh ngomong makanya gak mau ngomong bap itu gimana jadi ini dong asli gak itu kependekan huruf ini panjangnya ini short panjang ini apa sofa waw walaia fa na'fi Allah kenapa gak fi aja ini pencirian pemakanan huruf untuk disebarkan ke khalayat umum pencirian ma'rifatul huruf yang bersifat umum seperti ini tapi ma'rifatul huruf secara khusus bukanlah seperti ini itu yang beliau tutup yang gak beliau ungkap tak maknanya apa hal yang cerita tuh gak ada urusan kependekan kepanjangan gak ada urusan sama itu tuh short apa bulatannya apa terus kapal bulatannya apa bawahnya apa itu ma'rifatul huruf yang sebenar benarnya ma'rifatul huruf yang tidak diungkap oleh si sheikh hamdulkadir hajil nani bertanyalah bui al-domi pura-pura nanya fa na'fi Allah itu gimana fa na'fi Allah itu justru orang itu bisa balik lagi ke yang di atas itu orang sudah fa na'fi Allah ya diikuti irodahnya Allah dia bisa balik lagi ke taubat zahir dia bisa bermain-main bermain lagi ke sofa ul-qalbi dia bisa bermain-main lagi kepada banyak makan dia bisa main lagi ke banyak ngomong dia bisa main lagi ke banyak tidur maka jangan heran bila nanti bertemu dengan kasih-kasi Allah justru dia paling banyak makannya dia orang fa na'fi Allah itu bebas dia balik lagi ke atas bebas karena dia udah melempar tongkat musahnya udah lempar tongkat musah udah kelihatan tongkat musahnya udah jadi ular ternyata ya karena dia sudah ma'rifat dengan tongkatnya Allah suruh panggil ambil lagi ambil wahai musah tongkatnya kita boleh ambil itu ambil yang dibersihkan dengan taubat zahir bukan boleh memasihat bukan ya boleh dia bermain-main kepada hal-hal yang ditaubati secara zahir hal-hal yang ditaubati secara batin hal-hal yang harus dibersihkan secara kolbu dan segala yang harus dibersihkan secara sir maka orang fa na'fada Allah itu dia bebas disitu tapi untuk apa untuk mentarbiah untuk mentarbiah murid biasanya contoh salah satu hasil didikan si Syekh Abdul Qadir Rajilani ini namanya Al-Arif Billah Imam Abu Su'ud Imam Abu Su'ud ini seorang wali yang fanak fi af'a fi fi'alillah orang panak pada perbuatan Allah kerjaan beliau apa? sehari itu kerjaan makan saja makan saja makan wali makan jika ada wali-wali wali kutub wali abdal ini wali makan kerjanya makan saja itu dia berhenti makan kalau sudah Allah tahu dia dia paham Allah menghendaki dia berhenti makan dia berpuasa dia mengerti kapan Allah berkehendak dia untuk senantiasa makan dia makan dalam pandangan si murid ini guru gak bener loh katanya gak boleh banyak makan loh engkau sendiri kok makan guru gitu Imam Abu Suwan itu murid Syih Abdul Qadir Jilani sendiri apa mau kita mengatakan wah jadi Syih Abdul Qadir Jilani aja mengatakan gak jangan banyak makan murid aja banyak makan berarti gak sukses dong didik murid gak begitu justru karena boleh sukses mendidik murid supaya fana pada Allah fana pada Allah dia bermain-main itu ke atas itu bermain-main dia banyak makan banyak minum bahkan ada lagu ada lagi tuh kasih kasih Allah itu dia setiap hari berpuasa tapi dia berbukanya sebelum maghrib aku bisa begitu ditanyalah oleh lalu ditanya oleh para masyarakat ya umat lah pada waktu itu kenapa anda seperti itu berbuka puasa hampir tiap hari bukanya sebelum maghrib apa kata kata beliau ini supaya aku tidak merasa terhamalukan sesuatu yang maya berpuasa ada ngomong gitu tapi dibalas lagi oleh wali yang lain loh ketika kamu merasa hebat dengan merasa tidak berpuasa itu kan penyakit juga terus tidak aja sampai zuhur sampai maghrib dibalas lagi itu nah jadi intinya adalah semuanya kembali kepada niat-niat kekasih Allah itu gimana kalau seandainya seseorang nih orang sedang fana pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dikerjain memperluas jaringan bisnis bisa gak boleh gak dia beli gitu boleh-boleh aja hubuziya datil kasbi ya boleh-boleh aja kan ini bukan jadi terlarang ini kan semuanya perjalanan banyak tidur boleh-boleh aja banyak tidur kalau kita kalau ngomong nyanggitin orang benar-benar tidur aja deh kalau ngomong nyanggitin orang benar-benar tidur bahkan Imam Suhrawardi mengatakan orang yang kenal dengan Allah dan dia tidur bahkan orang yang berpuasa dan kenal dengan makna puasanya lalu dia tidur itu lebih iblis takuti daripada orang yang kenyang tapi dia bangun lebih iblis takuti lebih iblis takuti daripada orang yang jahil tidak kenal pada Allah tapi dia bangun mending dia tidur itu apalagi kalau orang arifbillahnya bangun orang yang tidur aja ditakuti sama iblis berarti tidurnya dalam rangka apa tidurnya dalam rangka bermakrifat pada Allah banyak lirik-lirik dunia maka kita pun ada ada mursyid mursyid al-muhammadi misalnya orang yang sudah mendapatkan limpahan atau hak waris dari Rasulullah s.a.w. seperti Syedisya iblis jilani misalnya Imam Imam Ashazili misalnya kenapa beliau itu bergelimang harta itu enggak sebabnya apa itu sebabnya supaya secara bab ekonomi tidak ada satupun murid yang kena adab kena adab dalam bab harta cara hakikat semurid yang justru hartanya lebih banyak dari seorang guru yang mursyid si Al-Ghaut syaratnya Al-Ghaut tapi ya Syedisya Abul Hasan Ashazili jika ada murid yang lebih hebat lebih memiliki harta yang banyak daripada beliau itu secara hakikat itu salah adab sul-adab maka berbanyak hartanya seorang guru itu demi menjaga supaya murid tidak sul-adab dia korbankan namanya supaya dibilang sebagai orang yang tamak harta padahal ada yang dikorbankan disitu banyak usaha boleh-boleh orang yang fana filah itu memperbanyak usaha harus begitu dia daripada usaha itu diambil oleh orang-orang yang tidak kenal Allah lebih baik mana usaha 8 usaha dipegang oleh orang kenal dengan Allah dengan orang yang tidak kenal Allah lebih baik mana lebih baik dipegang oleh orang yang kenal Allah ada kemarin itu gue ada Buna ada berapa jemaah beberapa ya katanya karena udah udah puas lah dunia ini gak mau bekerja lagi itu banyak itu banyak tiga kan banyak ya ada tiga lah saya saya sudah gak mau usaha lagi udah capek udah 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 cukup lah semuanya udah dapat dia pengen udah kewiri dan aja deh di rumah nikmati apa yang udah ada aja dia pengen berhenti kerja terus saya bilang kalau kita bekerja yang terbayang hanya untuk diri kita saja maka berhentilah bekerja tapi kalau kita membayangkan ada umat Nabi Muhammad yang mungkin bisa bertumpu dengan usaha kita untuk membantu orang lain Allahumma Rasulullah maka silakan lanjutkan bekerja maka kita pun dalam usaha pun gak boleh ananiah dalam belanja jajan pun kita tidak boleh merasa menganggap itu hajat saya yang saya tunaikan enggak kita belanja mengasih duit ke orang yang berdagang itu kita harus niatkan dalam hati Ya Allah ini saya membantu hambamu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya maka tuna itu adab adab tijarah di situ nah kembali kepada orang fanak filah itu betul-betul tenggelam pada nama Allah pada perbuatan Allah tapi syaratnya apa sirnya itu harus sofak dulu supaya dia tahu itu betul perbuatan Allah jangan kita mengklaim ini perbuatan Allah pada nafsunya ngomong ya sir kenapa sir dikatakan sir sir itu apa sir itu kan rahasia sir itu itu enggak boleh ini kata beli apa tadi sir itu sir itu apa buya il istinab anmullah hazzatimasi wallah ta'ala menjauhi menatap semua selain Allah pokoknya yang ada hanya Allah hanya al-uns dia dengan Allah kalau kita boleh analogikan sir itu ibarat kamar pengantin baru sir itu ibarat pengantin kamar pengantin baru ini pengantin baru yang kamarnya sudah dirancang ya sudah fase dia nikah terus maghrib sudah masuk isya sudah masuk enggak boleh yang lain masuk kamar itu ya ada hanya dia sepasang bahkan mertua pun sungkan masuk masuk ya mertua sungkan masuk kepada kamar anaknya yang pengantin baru begitu juga sebetulnya guru mursid yang sirnya sudah tinggi dia pun sungkan masuk pada sir murid kenapa itu hak sir murid murid lagi pengantin baru dalam bab sir maka jangan dikira juga guru seenaknya enak enak masuk sir murid enggak juga minta izin dulu sama Allah enggak segampang yang dibayangkan guru not hati aneh enggak gitu juga ada prosedurnya ada prosedurnya enggak boleh kita segampang itu melihat bisikan hati murid enggak boleh ada adab nya karena itu masuk rumah tanpa izin maka dalam hadith sahih muslim itu orang lo masuk rumah tanpa melihat ngintipin rumah tanpa izin itu colok aja matanya ada ungkapan di hadith begitu itu saking saking dibencinya perbuatan itu kecuali dalam bab tarbiyah bolehlah kita kita ajaklah komunikasi rohaninya buat laporan gitu kan dalam kepentingan tarbiyah bukan kepentingan mau ngorek ngorek aib enggak boleh kena hukum itu seorang mursi kena hukum itu sang kasih Allah disitu jadi sir itu yang kalau dia tahu itu perbuatan Allah dia sebening dulu yang ada hanya Allah tadi yang ada hanya perbuatan Allah kalau enggak ada kalau enggak begitu berarti nasunya bicara ya enggak gampang itu ngomong villa villa lillah itu berat ma'allah berat itu maka benar kita masih di alam malak alam nasud itu kita ikuti sunat Allah yang akan membawa kita pun Allah juga kok kalau ada mursi dia buah silah mursi dia mursi kan ada dimana mana enggak mursi enggak mesti ke kemana ke sekitar sini mursi di kampung kita banyak tuh makanya kalau yang datang datang keribat minta talqin tonaya nanya siapa yang talqin maka sering kita tanya di kampung Mada enggak mursi kalau ada talqin sama beliau enggak segampang itu kita ngambil ngambil gitu enggak jangan silau lah gitu kan banyak itu kadang mutiara mutiara ada di kampung kita ya masih semangat masih tidur kan silahkan Buya Faiz ya baik ini Buya selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah online ini seandainya guru kita mendapatkan warisan dari kolburaka guru kita juga kemudian bisa mewariskan kepada para murid-muridnya warisan tersebut can you repeat the question kalau apakah bisa-bisa diwariskan kembali kepada muridnya oh boleh si guru harus mati dulu apa matinya mati kumutu koblantamutu kapan warisan bisa diwariskan ketika diwarisnya mati dulu eh diwaris mati dulu apa warisnya mati dulu maka dalam hakikat dalam barifat keilmuan tentang Allah subhanahu si guru boleh mewariskan warisan dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika dia telah wafat sudah mati mati egonya mati ananiahnya baru dia bisa melimpahkan karena warisan itu tidak boleh mentok sehabis-habisnya ahli waris dalam keluarga itu pasti saja ada warisnya tidak ada yang tidak ada tergantung tingkatannya ini nanti ahli warisnya ahli waris asobah ahli waris ashabul furud apalagi zawil arham nanti buka saja ilmu warisan asobah lumayan banyak banyak maka kalau ingin menjadi ahli waris dari guru yang banyak mendapatkan warisan maka berusaha menjadi asobah nya berusaha menjadi asobah sang guru banyak itu dapatnya meskipun kayaknya di akhir ya karena sahab al-furud dulu dihitung meskipun asobah itu di akhir mainnya itu sebetulnya banyak jadi perjawabannya apa boleh enggak si murid itu bisa mendapatkan warisan dari guru ya syaratnya guru itu sudah mematikan egonya itu baru asli warisannya al-ulamau warosatun anbiya ulama itu adalah pewaris para nabi oke ya dari jamaah yang hadir mungkin ada yang ingin bertanya satu pertanyaan boleh sebelum kajian ini kita tutup karena waktu juga sudah cukup malam hai hai nah silakan tutup nostad ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video izin bertanya ya Bu ya jadi kalau Allah ta'ala fi kitabahil karim inkuluman fissamawati wal-arq illa man aturrahmani abda jadi semua makhluk yang diciptakan di muka bumi ini adalah diciptakan hanya untuk menjadi hamba ketika kita mendapatkan hal-hal yang kebaikan atau makom-makom yang tinggi menjadi menjadi ustadz menjadi mursid menjadi pemimpin-pemimpin torekoh Hai pasti ada saja orang-orang yang menilai Hai seperti kisah Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam hambal Ahmad bin hambal yang disitu yang dimana anaknya ini kaget dengan perilaku Imam Syafi'i yang begitu mulianya karena makan karena banyak makan dan tidak ikut hajud dan tidak berbudu ketika sholat sebuah jadi bagaimana kita melawan cara pandangan kita kepada mereka-mereka para orang mulia agar kita ini tidak memandang dengan pandangan pandangan yang jelek hai 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 Oke baik terima kasih diprohim Hai yang pertama pertanyaannya itu menarik itu bagaimana cara jadi Abdul kan itu yang kemarin kita juga bicarakan kita itu dalam bahasa sehari-hari yang kita kalamkan kita adalah hamba Allah yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan Abdul nah pertanyaannya bagaimana cara kita bisa jadi Abdul kembali lagi kita misalnya kepada kalam Allah ketika Nabi diisro dan dimi'aratkan bahasanya adalah Abdul tidak Nabi hi dan tidak rusulihi kan tapi kalamnya adalah Abdul Hai maka di sini yang mesti kita pahami hai 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 apa doanya biayuna kami ini bodoh Hai lalu kasih ilmu kami ini miskin apa doanya itu Hai sehingga nabui aswi Hai kami jahil ya Allah Hai lupa ya sama ntar kalau ingat lagi baik jadi disitu kita belajar kita ini hina Hai di bab Abdun untuk menjadi Abdun itu kita mesti menghinakan diri nah kadangkala kita disini masalahnya kita adalah Abdun tapi berlagak sebagai majikan Hai itu yang banyak kita itu Hai di sadari atau tidak Hai posisi kita Abdun tapi malah berlagak seperti Hai nah tuh Hai ketika berposisi sebagai Abdun maka cara pandangnya bagaimana cara pandangnya mesti apa adanya Bagaimana apa yang di perintahnya suruh aja nggak ada protes makan ya tinggal makan Hai disuruh makan-makan gitu disuruh sholat disuruh pulang-pulang udah pulang-pulang gitu kan itu Abdun itu lah kenapa pulang Hai lah kenapa makan lah kalau pakai lah kenapa makan kenapa ini tuh belum Abdun Abdun ketika muncul perintah Hai main dua soal Hai enggak ada pertanyaan langsung kerjakan enggak ada protes tuh kalau tahapannya begitu sih tahapannya mulai disitu kalau kita mau ke Abdun itu tapi kadang-kadang kita malah banyak posisinya tidak posisi Abdun ketika berhubungan dengan Allah itu posisi kita Abdun tapi ketika berhubungan dengan alam semesta posisi dengan bumi ini posisi kita apa Khalifatullah Maka ini dua pola pandang yang perlu kita pahami kalau kita adalah Khalifatullah fil-ar maka berfikirnya bagaimana seharusnya boleh kita berdebat disitu Hai tapi kalau ceritanya antara Khalid dengan makhluk itu mesti Abdun apa adanya enggak boleh ada protes tuh kenapa begini kenapa begini ikutin saja oke lalu tadi kisah Imam Syafi'i yang disebutkan sebetulnya tadi jawab tuh oleh Buya Asfi terkait dengan itu jadi ini rahasia ini biasanya kalau kadang saya juga begitu kalau makan di tempat guru pasti nambah rahasianya apa guru nggak mungkin makanannya harem nambah itu apalagi itu Habib Umar saya makan-makan di rumahnya Habib Umar itu sampai nggak nggak sanggup lagi saya makan serius itu dihidangin kambing dihidangin ini depan Habib Umar makan ya enak makan depan dia makan terus banyak gitu jadi seolah-olah apa sepertinya hilang urat malu saya disana kenapa setiap Jumat pasti saya mau makan di rumahnya kenapa karena Habib Umar itu tradisinya setiap hari Jumat setelah sholat Jumat itu menjamu orang makan siapa aja mau makan silahkan tuh nah yang saya nunggu-tunggu tuh setiap Jumat itu saya ajak adik-adek yang di Aqob ayo kita makan di tempat Habib Umar makannya pasti enak gitu kan itu di bab makan begitu itu yang tadi disebut soal siapa? Imam Syafi'i itu bener nah kemudian kita selaku murid melihat itu bagaimana nah itu ternyata ketika ada komentar disitu ternyata memang kita belum selesai soalan kolbu masih seuzon masih seuzon semestinya kan kita mulai menata diri itu apa yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i semestinya ya tiba-tiba bagi murid-murid Imam ya Ahmad bin nah kita juga semestinya begitu jadi apa yang terjadi atau yang dilakukan atau dicontohkan oleh para guru misalnya jangan telan mentah-mentah jangan telan mentah-mentah maka kalau di bab ini ya saya sering sebut kalamnya begini kalau manis jangan langsung ditelan kalau pahit jangan langsung dibuang icip-icip dulu ya kan makanya apa namanya mesti kita pahami dululah mesti kita cerna jadi begitu di bab itu nanti akan ditambah penutupnya Buya Yunal dan Buya Asfi itu nanti kalam terakhirnya begitu ya Ibrahim saya terinspirasi dari penjelasan Buya Asfi barusan bagaimana kita merasionalkan kenapa kita tidak boleh suuzon kepada orang lain seburuk apapun perbuatan orang itu kan dalam sebuah hadis Rasulullah disebutkan man'adali waliyan fa'am adhan tu adhan tuhu bilharub nah terkadang seperti yang dijelaskan Buya Asfi tadi itu orang yang sudah alfa na'fillah itu dia kadang diizinkan Allah menyamar melakukan hal-hal yang menurut kebanyakan orang itu merupakan hal yang negatif ada wali Allah yang sudah fa'na'fillah tapi dia banyak makan misalnya nah seperti ini misalnya ada orang seorang wali yang sudah fa'na'fillah tapi dia hobi apa tadi hobi makan hobi minum hobi berbicara dan hal-hal yang dianggap negatif oleh orang lain nah kenapa kita dilarang untuk bersu'uzon kepada siapapun karena barangkali yang kita su'uzoni itu itu adalah wali Allah yang sedang menyamar dalam kondisi yang seperti ini dia sudah fa'na'fillah tapi dia diizinkan Allah untuk menyamar melakukan hal-hal yang secara zahirnya itu dia melanggar perintah Allah sehingga wali yang seperti ini kadang sekalipun dia melanggar dia tidak kehilangan status sebagai wali dia tetap Allah cintai nah logikanya seperti ini bapak ibu bagi bapak ibu yang punya cucu misalnya ketika cucu bapak ibu melakukan sebuah pelanggaran di rumah misalnya ada cucu yang berlarian kemudian dia nabrak minuman gelas belum berbuka misalnya sudah disiapkan menjelang berbuka minuman terus ada cucu dari bapak ibu yang berlarian kemudian dia menumpahkan salah satu gelas yang berisi gelas yang sudah dipersiapkan buat berbuka nah saya ingin bertanya kepada bapak ibu kira-kira cucu yang melakukan kesalahan itu itu kita marah ya atau gimana Pak Gesang misalnya ya kalau ada cucu menumpahkan gelas yang sudah dipersiapkan untuk berbuka marah gak sama cucunya? nah mungkin gak cucunya ditampar sama Pak Gesang mungkin gak cucunya dipukuli sama Pak Gesang biasanya tidak ya kenapa? karena cucu itu kesayangan si kakek itu ya cucu itu kesayangan si kakek jadi gak mungkin seorang semarah-marah apapun sebesar apapun pelanggaran yang dilakukan oleh si cucu itu sayangnya si kakek kepada si cucu itu nah begitu juga lah analoginya kepada wali yang yang menyamar tadi itu yang dijelaskan Buya Aswi tadi itu ada kadang wali yang sudah fanafillah wali itu kan kesayangan Allah Allah cinta sama dia tapi Allah izinkan dia melanggar hal-hal yang zuhir dia gak sholat misalnya menurut orang dia gak sholat atau dia melakukan kemaksiatan zahir lainnya nah kemudian kita ceca kita apa kita caci dia sama seperti Pak Gesang yang cucunya menumpahkan es tadi kita marahi cucu Pak Gesang itu kira-kira Pak Gesangnya marah gak sama marah sama cucu atau marah sama orang yang memarahi cucu beliau marah sama yang memarahi cucunya saya kira begini nilai sedikit ya ilustrasinya Pak Gesang dia punya cucu anaknya ini anak dari anaknya anaknya bikin pelanggaran marah orang tuanya Pak Gesang gimana kira-kira nah ya itu bisa juga jadi ketika cucunya Pak Gesang dimarahi sama bapaknya itu Pak Gesang bukannya marah sama cucunya tapi marah sama yang memarahi cucunya bahkan bapaknya sekalipun dimarahi padahal yang salah siapa? yang bikin kesalahan si cucu tapi karena si cucu sudah menjadi kesayangan si kakek seberat apapun kesalahannya sayangnya gak hilang seperti itu juga lah wali Allah yang mungkin bisa jadi dia menyamar ditakdirkan Allah menyamar melakukan kemaksiatan kemudian kita caci dia kita hina dia padahal dia kekasih Allah jangankan kita yang akan dimarahai Allah justru jangankan perbuatan kita dibenarkan Allah justru Allah akan marah kepada kita yang mencaci walinya nah itulah makna yang yang apa man a'adali waliyan fal fa'adzantuhu bilharap faqad adzantuhu bilharap barang siapa yang mencoba memusuhi waliku kata Allah maka aku akan apa umumkan perperangan kepada dia nah bisa jadi Imam Syafi'i pun nah ketika bertemu ke rumah Imam Ahmad beliau seperti itu beliau sudah fana fila tapi yang tapi menyamar makan banyak kemudian tidak tidak solat malam kemudian solat subuh tanpa wudu seperti itu nah jadi hikmah yang yang salah satu hikmah yang dapat kita ambil kalau orang sudah sampai di makam yang fa' itu maka berhati-hatilah bisa jadi ya bisa jadi dia menyamar dalam kondisi yang dibawahnya tapi kita terlanjur suuzon dalam menilai zahirnya nah itu mungkin ya Buya Aswi baiklah Bapak Ibu sekalian hadirin Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian pada malam hari ini jadi kurang lebih seperti itu ya tadi yang dijelaskan oleh Abuya bahwasannya para Abuya para guru kita bahwasannya ahli tasawuf itu memang dijelaskan di dalam naskah kitabnya punya ciri-ciri perpakaian seperti ini tapi sebetulnya bukan bukan itu bukan itu yang jadi tolak ukurnya ya itu merupakan bentuk-bentuk tarbiyah pada murid-murid pada saat itu tapi yang jadi inti adalah nanti itu goalsnya adalah di yang punya karakter-karakter di kualian itu yang intinya itu adalah membersihkan diri sehingga pada akhirnya seharusnya tujuan akhir dari perjalanan seorang sufi adalah lillah itu apa namanya mafiqol bi ghairullah dan bukan pada karakter-karakter yang zahir seperti yang tadi sudah beberapa kali dijelaskan oke baik untuk malam hari ini kajiannya sampai di sini kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah dan kita akan berjumpa lagi pada sesi malam berikutnya pada jam yang sama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati